kembali lagi dengan saya arun tasirikiru di channel seputar mentawai sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan tekan tombol subscribe lalu jangan lupa bunyikan tanda loncengnya kali ini seputar mentawai ingin menjelaskan tentang salah satu alat musik tradisional mentawai Boboman adalah salah satu alat musik tradisional mentawai yang merupakan bagian terkecil daripada tudukan Boboman berasal dari kata dasar Bob yang artinya tertanam Boboman pada awalnya dimainkan di tanah dengan bantuan lubang yang berbentuk persegi dan menyerupai candi berukuran 10 kali 15 cm atau sesuai dengan kebutuhan namun seiring perkembangan zaman Boboman tidak lagi dimainkan di tanah melainkan dalam bentuk wadah yang berbentuk bak menyerupai ukuran lubang tanah alasan utamanya adalah agar pemain lebih leluasa bermain dimana saja dan dalam situasi apapun tanpa harus turun ke tanah alat musik Boboman ini berjumlah tiga buah induk Boboman ini disebut dengan istilah ina dengan panjang 75 cm dan lebar di tengah 15 cm sedangkan yang di tengah disebut sebagai si katalaga dengan ukuran 50 cm dan lebar di tengah adalah 10 cm sementara bagian dari terkecil Boboman ini disebut dengan istilah anak atau sikatete dengan panjang 30 cm dan lebar di tengah 5 cm Boboman dalam tangga nada tidak mengenal sistem solmisasi berbeda dengan alat musik lainnya Boboman Boboman hanya memiliki lima vokal dasar dalam tangga nada mentawai yaitu A, I, U, E, dan O vokal-vokal yang dimaksudkan dalam tangga nada ini antara lain sebagai berikut yang pertama induk Tudukat memiliki nada dengan vokal I dan U sementara yang di tengah memiliki nada dengan vokal E dan O dan yang terkecil memiliki nada dengan vokal A berpedoman pada sejarahnya Boboman biasanya dipakai untuk menempaikan informasi kepada masyarakat ada beberapa informasi yang disampaikan antara lain sebagai berikut sebagai berita duka sebagai media hiburan dan sebagai media pemberitaan sukacita namun dalam hal ini Boboman tidaklah dipakai untuk hal-hal yang mestinya bersifat etnis atau sangat bersejarah atau terlarang namun Boboman bebas dimainkan kapan dan dimanapun dan dalam situasi apapun karena Boboman ini adalah media untuk mengantarkan anak mentawai belajar sebelum menggunakan Tudukat ada pun komponen lainnya yang membantu benda ini dalam menghasilkan bunyi yang bagus adalah pelepa buah sagu yang diletakkan di atas kiri dan kanan galian lubang tanah mengingat dan menimbang benda tersebut kurang efektif dalam menghasilkan bunyi yang baik dan teratur maka digantikanlah dengan karet karet tersebut dibuat sedemikian rupa baiknya dan diletakkan berlawanan dengan Tudukat yang berfungsi sebagai penyangga sekaligus sebagai pembantu dalam menghasilkan nada yang diinginkan kedudukan benda ini dibuat hampir menyerupai dengan kedudukan keyboard atau organ yang ketinggiannya kurang lebih 50 cm atau sesuai dengan keinginan namun perlu diingat bahwa sebelumnya tidak ada dan tidak pernah ada kedudukan benda ini teknik atau rumus yang paling bagus dalam permainan alat musik ini adalah dengan menarik semua vokal di setiap kata yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita dengar misalnya teteo kita ambil saja vokalnya ee yang dihasilkan oleh Tudukat bagian tengah atau corona kita tarik saja vokalnya yaitu ooa dengan Tudukat bagian tengah dua kali dan anak Tudukat satu kali ooa lagu Raddatnake dan Teteo Amusiatloga adalah lagu yang sangat cocok dalam penggunaan alat musik ini benda ini hanyalah sebuah pecahan atau bilahan kayu yang bentuknya menyerupai bentuk sampan tanpa bantuan lubang suara bahan kayu yang sering digunakan untuk membuat benda ini antara lain yang pertama kayu kulip adalah kayu yang paling tahan yang kedua baru dan yang ketiga tobe sahabat seputar mentawai penjelasan tentang alat musik tradisional mentawai yang disebut dengan boboman ini hanya berakhir sampai disini terima kasih atas kesediaan sahabat seputar mentawai dalam menonton video ini sampai habis sampai jumpa salam budaya mentawai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati